Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jek Nah ini informasi terakhir nih lor datang dari Kuala Tunggal Tim Damkar kembali dipanggil nih sama wargo katanya di rumah salah satu wargo Adu ular nih yang masuk ke rumahnya Adu sepanjang 6 meter nih lor wah bahaya nih Nah buat dulur-dulur semuanya Kalau ada apa dirumahnya kayak ular kayak tawon Nah panggillah Damkar laporkan ke Damkar terdekat Oke kita tengok informasinya di pantauan Bang Jek Beginilah detik-detik video amatir yang berhasil direkam oleh tim Damkar Tanjung Jebong Barat Terlihat dari video amatir tersebut pihak Damkar kesulitan menangkap dan mengevakuasi Ular sanca yang masuk ke dalam rumah salah seorang warga Diketahui ular tersebut memiliki panjang sekitar 6 meter Meski sempat kesulitan akan tetapi ular sanca sepanjang 6 meter ini berhasil dijinakan dan dievakuasi Kepala Damkar Tanjung Jebong Barat Iswardi mengatakan Bahwa pihaknya mendapat telepon dari warga sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Tidak butuh waktu lama pihak Damkar pun langsung menuju lokasi Yakni di jalan Profesor Sri Sudewi RT 15 Kelurahan Sriwijaya Tempatnya di rumah milik Ari Diduga ular tersebut telah lama bersembunyi di bawah kolom rumah warga Atau sekitar tanah kosong samping rumah warga tersebut Namun atas kesigapan petugas ular sanca ini akhirnya berhasil ditangkap Menggunakan besi penjepit ular Pengevakuasian ular ini pun sempat menjadi tontonan warga sekitar Ya kami pada saat menerima telepon Petugas Damkar yang pikir pada malam itu Langsung segera menuju ke lokasi Bahwa dapat telepon ada ular yang mengganggu masyarakat Di RT 15 Kelurahan Sriwijaya Pada jam 9.50 Lokasi sampai di lokasi langsung melakukan evakuasi Sampai di tempat memang ularnya besar sekali Panjang sekitar 6 meter Dengan lingkaran 30 cm Kemudian ular kami evakuasi Dan rencananya akan kita serahkan kepada Komunitas pencinta Dengan demikian Iswardi berharap kepada warga Kuala Tunggal Jika ditemukan ular masuk ke dalam rumah Untuk cepat hubungi pihak Damkar Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan